Kita samakan dulu ya, frame berpikir kita samakan dulu ya teman-teman ya Gini, teman-teman ikutin yang kemarin di gedung juang kan? Ada hasil pertemuan kan disitu? Semacam ada proposal, kesepakatan yang disampaikan kepada bumbunya Agus Salim, betul atau tidak? Betul, itu disukati ke timbuasnya bumbunya Agus Salim, ke Rambzahat dan ke Mbak Gisarwudi Yang pertama, dan yang kedua, bersulat lagi Dari siapa? Dari kuasa hukumnya, teknofi lagi, yaitu Mbak Bain Paneda Dan draft ini, draft ini yang mereka buat sendiri loh Betul Ini draft yang ditawarkan oleh kuasa hukumnya teknofi sendiri loh Tanpa kita koreksi Dan tadi, percakapan memang ketika di ruang privat, sebelum kita buka di media Ini gak pernah ada masalah sebenernya, dari poin-poin ini ya Gak pernah ada masalah, sampai pada akhirnya Ada adegu, ada penambahan baru Untuk kemudian Deni Sumatero, selaku pihak yang kita tahu itu ada tangan Dan itu dia memodil oleh pihaknya Mbak Kral Tabas Gak pernah ada masalah sebetulnya Pun kalau misalnya ada poin-poin yang memang harus ditambahkan disana Ya kita setuju Dan mereka juga setuju Jadi, ini kan rencananya akan bertemu, berambilensi dengan Kementerian Sosial setelah dari sini Tadi saya betul, sungguh, ini tadi sudah selangkah lagi di dalam tangan terakhir Tangan-tangan, tinggal selesaikan di atas kertas seperti ini Dan semuanya sudah selesai di Kementerian Sosial dan tiba-tiba buyal seperti ini Dan ini bukan skenario, ini semua di luar dugaan Bahkan ini datang menit-menit terakhir Novi jahat, jahat Saya gak tahu sih Jelas, dia yang memperbaikkan, dia membuat Agus dari pagi udah disini, dia yang kurang aja Jadi, teman-teman mohon dipahami Ini cerita yang utuhnya ya Jadi kalau boleh, ini kita kasih sempatan dulu bagi Agus Saya sih terus terakhir Tadi ingin saya pertemukan Agus dengan Denofi untuk ngomonglah dari hati-hati Tapi langsung bergerak dengan Denofi Jadi gak ada kesempatan Jadi, kesempatan yang sama saya harus diberikan kepada Denofi Sekarang saya cuma kasih ke Agus deh Mas Agus gini, ini sekarang udah jadi kayak gini Bahkan Bapak Raya Kepandida tadi Yang dia udah punya sumrafnya gini, dia mundut Jadi sekarang udah masuk ke arena lain Bahkan di luar dugaan, teman-teman Kalau teman-teman belajar di kesempatan ini Di kesempatan ini Tidak ada kewajiban bagi Agus untuk menarik laporan dari polisi Dan ini tadi saya coba lanci ke Bapak Raya Tabas Bapak Raya Tabas untuk oke, kalau ini terletakangan You harus tarik laporan dulu Dan you harus berdamai, gak ada urusan di polisi Jadi mereka oke, teman-teman Jadi bagi kita semua sudah difasilitasi dengan baik Tapi memang eksekusinya, ya kita gak tahu seperti ini Jadi coba Agus, ini di luar dugaan kita Tadi kita pikir semuanya sudah baik-baik saja Agus, apa yang dikonsumplikan Dan ini disaksikan oleh banyak orang Dan dari PD yang kelompoknya silahkan Silahkan teman-teman kita sandai ya Habis ini gak ada tangan jawabnya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama hari saya ucapkan supaya hati yang mempermaaf sebesar-besarnya Agus berharap hari ini ada perdamaian Mbak Agus selalu bilang sama Agus Mari kita bertemu Kita bicara dari hati ke hati Hari ini, Agus menghadiri di acara ini Agus belum di tempat Bersalaman sama Mbak Nopi Tapi Mbak Nopi Tinggalkan Agus Agus kepengen Dimana caranya pun kita menelesaikan masalah Supaya selesai masalah Tapi hari ini Agus sangat kecewa Kepada Mbak Nopi Sekali lagi Kalau memang Agus salah Agus minta maksudku Mbak Nopi Untuk Pak Parhat Pak Krishna Murti Agus banyak terima kasih Dan buat timnya semuanya Sampai sekarang memperjuangkan Agus Terima kasih banyak Hanya itu yang bisa harus ucapkan Semoga Allah membalas kebaikan Bapak-bapak semuanya Terus untuk Bapak Brian Terima kasih banyak Sudah membela ke Agus Hidup Bapak Brian Hidup Bapak Brian Karena Bapak Brian Berpihak tentang ketujuran Selama ini Selama ini Agus sakit Agus orang sakit Agus orang sakit Agus orang sakit Tapi kenapa semua Agus dia Maksudnya Kecewa dia Kecewa Boleh tinggal di ujung Ya bisa rasakanlah bagaimana Segitu jahatnya Agus dibuat Segitu jahatnya Agus bukan orang jahat Dari malam udah bahagia Wah hari ini akan ada penjelasan Sayang Ya mungkin Agus bukan orang jahat Ya sudah audit Agus bukan orang jahat Kita lihat ruangnya ada di mana Harus di audit Ya Allah bukan orang jahat Kalau kita tengahkan ruangnya kok Sudah berani Apa teman Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agus ya Yang pasti sudah pukul Manusialnya Karena kan Sampai Menik-menik terakhir tadi Skalosoknya Berjalan dengan lancar Sebelum kanan-kanan Ini supaya clear semua teman-teman Nanti kita akan kasih draftnya Ke teman-teman Dan Lagi dan lagi Ini draft juga yang saya terima Ketika saya jadi Mediator disini Dan Saya bacakan ya teman-teman Kesepakatan yang sama Dan kesepakatan ini Lagi-lagi Semuanya Adalah proposal Dari kuasa hukum teknologi Dan Seperti yang disampaikan oleh Bang Farah tadi Tidak ada satu hukum yang ditambahkan disitu Betul Jadi ini Petawaran Yang tiba-tiba Gak tahu Rupiahnya begini Saya bacakan ya Biar teman-teman bisa menilai Seperti apa sebetulnya Petawaran dari mereka Tiba-tiba Gak disepakati sendiri juga Kesepakatan bersama Yang bertanda tangan di bawah ini Nama M. Agus Salim Alamat dan seterusnya Untuk selanjutnya Disebut sebagai Pihak pertama Nama Pratiri Novianti Dalam hal ini bertindak Untuk dan atas diri Dan atas nama Yayasan rumah Peduli Kemanusiaan Alamat dan seterusnya Untuk selanjutnya Disebut pihak kedua Pihak pertama Dan pihak kedua Secara bersama-sama Selanjutnya disebut Para pihak Sungguh dengan permasalahan yang terjadi Para pihak ini Menyatakan Dan mempertimbangkan Sebagai berikut Satu Polemik dana donasi Pihak pertama Yang tidak terselesaikan Sehingga menimbulkan Dampak penggunaan Uang donasi Untuk pengobatan mata Kepada pihak pertama Menjadi tertunda Dua Menindaklanjuti mekanisme Mekanisme pengolahan Donasi pengobatan Yang telah disampaikan Pada pertemuan terbuka Dan surat dari Pradeda dan Partners Selaku kuasa hukum Pihak kedua Dengan surat Nomor 302 Garis diring P Dan P Garis diring Nomawi 11 Garis diring 2014 19 November 2024 Tiga Saran Pembinaan Dan surat peringatan Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada pihak kedua Sebagaimana dipergaskan Dalam rapat yang diselenggarakan Pada 19 November 2004 Dan 21 November 2024 Empat Bahwa para pihak Setuju Dan sepakat Untuk menyelesaikan Kolomik uang donasi Yang pada akhirnya Menjadi kegaduhan Dan bermasalahan Berkepanjangan Dengan memperhatikan Dan mempertimbangkan Seluruh saran dan pendapat Serta aspirasi Yang berkembang Di masyarakat Bahwa pihak pertama Dan pihak kedua Dengan menyepakati Hal-hal Sebagaimana yang diarahikan Di atas Mengatur lebih lanjut Ketentuan Sebagai berikut Disimak ya Pasal 1 Ayat 1 Maksud dan tujuan Kesempatan inilah Sebagai tata laksana Kelola Agar penggunaan Dana donasi Untuk pengobatan Mata pihak pertama Yang dikirimkan Melalui rekening BCA Nomor dan seterusnya Atas Nama M. Abu Salim Yang sampai saat ini Terkumpul Sebesar lebih kurang 1.400.000 rupiah Dilakukan dengan baik Secara transparan Dan terputar 2. Para pihak setuju Agar sepakat Agar supaya Penggunaan dan Renasi dilakukan Sesuai Petunjuk Peruntukan utama Yaitu Dipergunakan untuk Pengobatan mata dan Luka bakar lainnya Dari pihak pertama Dan tidak diperkenalkan Untuk digunakan Oleh pihak ketiga Lainnya Yang bukan diperuntukkan Untuk pengobatan mata Dan luka bakar Yang pertama Pasal huayat 1 Para pihak setuju Dan sepakat Dana donasi yang saat ini Berada di rekening Pihak kedua Sebesar 1.300.000 rupiah Sepenuhnya Digunakan Untuk pengobatan mata Dan luka bakar Lainnya dari pihak pertama Dan tetap dikelola Oleh pihak kedua Secara transparan Dan afruktabel Tanpa dipotong Biaya apapun juga Dengan alasan Apapun juga Nangkap ya teman-teman ya Dikelola oleh siapa? Yayasan siapa? Yayasan Trinovi Itu proposal Yang disepakati Itu proposal Yang teman-teman juga Dengarkan ketika Waktu di gedung jual Itu yang ditawarkan oleh Berayaan pendidikan dan bakar Sebab kuasa umumnya Dan itu disepakati Dalam poin ini Ayat dua Setiap tindakan medis Yang akan dilakukan Pihak pertama Wajib terlebih dahulu Disepakati oleh para pihak Dengan mempertimbangkan Tujuan tindakan medis Yang tepat Dan semata-mata Untuk kepentingan Kebaikan Dan keobatan Guna keseluruhan Pihak pertama Tiga Pihak kedua Dengan persetujuan Pihak pertama Akan menyalurkan uang donasi Dengan cara Mendepusyikan seluruh biaya Tindakan medis Yang akan dilakukan Oleh pihak kedua Diktur oleh putir dua Di atas Ayat keempat Apabila diperlukan Biaya operasional Dan keobatan-keobatan Dalam rangka pengobatan Pihak pertama Dengan jumlah lebih kecil Dari 5 juta rupiah Pihak kedua Dapat memberikan Dribusi jumlah uang tersebut Dalam bentuk pay cash Dan atau Pihak pertama Mengajukan penggantian biaya Atas penggunaan Biaya operasional Dan keobatan-keobatan Yang diperlukan Kepada pihak kedua Ataupun reimbursement Yang kelima Setiap Pengeluaran dana Dari rekeningan yayasan Yang digunakan Untuk pengeluaran Tindakan pengobatan Wajib Berdasarkan invoice Dari rumah sakit Apotik Dan atau Tanda terima Dari biaya pertama Guna kepentingan Pembukuan Dan laporan Pertanggung jawaban Pasal 3 Ayat 1 Apabila seluruh Dana donasi Yang digunakan Untuk biaya Pengobatan mata Dan luka bakar Yang pertama Telah habis terpakai Dan selanjutnya Diperlukan dana lanjutan Maka pihak kedua Akan melakukan Penggalakan Donasi lanjutan Sesuai dengan Ketentuan undang-undang Yang berlaku Ketiga Apabila dana donasi Yang dipergunakan Untuk biaya Pengobatan mata Dan luka bakar Yang pertama Sampai dengan Biaya pertama Mengatakan Telah Tidak membutuhkan Pengobatan lanjutan Dan atau sesuai Salah mendapat medis Prognosa dari dokter spesialis Maka pihak Pada pihak Akan setuju Dan sepakat Bahwa dana donasi Digunakan Dan diperuntukkan Guna kebutuhan lanjutan Menunjang Hidupan biaya pertama Setelah mendapatkan Pertujuan dari Kementerian Sosial Yang nantinya Akan ditentukan Dalam pertemuan bersama Yang dihadiri oleh Pada pihak Dan pihak Kementerian Sosial Dan atau Terdapat surat keputusan Yang menjadi dasar Hukum Atas penggunaan dana donasi Kepada pihak pertama Yang diperuntukkan Guna kebutuhan lanjutan Menunjang kehidupan Pihak pertama Pasal empat Bahwa kesepakatan ini Tidak akan berakhir Dan atau dipatalkan Dengan permintaan Salah satu pihak Akan tetapi Harus dengan kesepakatan Dan kesepakatan Dan persetujuan tertulis Para pihak Serta tidak akan berakhir Dengan meninggalnya Salah satu pihak Akan tetapi teruskan Dan wajib Dikuli oleh Para alih waris Atau penerima hak Masing-masing Demikian Kesepakatan Bersama Para pihak di atas Para pihak Dan pihak-pihak Yang terlibat Dalam kesepakatan Bersama ini Menegaskan Dan menjamin Akan Melaksanakan Kesepakatan bersama Dengan intikan Baik dan bertanggung jawab Berlandeskan Moral kemanusiaan Yang selanjutnya Kesepakatan ini Dibuat dalam rangkap dua Masing-masing Permaterai cukup Dan mempunyai Kekuatan hukum yang sama Serta berlaku Dan mengikat Bagi para pihak Terhitung Sejak tanggal Di tangga tanganinya Teman-teman bisa lihat Pihak pertama disini Aku salim Dan pihak kedua Disini Pratwi Novi Yanti Dan disini Seharusnya Yang berada tangan ini Saksi-saksi Masa yang tukung para pihak Para penabas Brian Panenda Chris Nampurdi Dan Gary Julian Nah ini dia Teman-teman Harusnya tadi Ada yang masukkan Untuk Denny Sumartu Untuk menandatangannya disini Dan itu juga disepakati Sebagai pihak yang Ketanggungi dalam hal ini Tapi lagi dan lagi Komunikasinya Berakhir Seperti yang teman Saksikan barusan Ya teman-teman Nilai sendiri Gitu kira-kira Ada pertanyaan Untuk kewaraan Masa hukum Silahkan Bagus Ini kan terkait Donasi dari pihak PENOVI Artinya tidak sepakat Nah terus bagaimana Terus bagaimana Ini dari Pak Prisna Kalau tidak sepakat Saya justru bingung Artinya tidak sepakatnya Di mana Karena dari awal Mereka yang buat Iya karena dari awal Mereka yang buat Mereka yang buat Draknya Lalu kita diskusikan dulu Disitu Sekitar ada 20 menitan Tanpa koreksi apapun Lalu mereka lagi Tambahkan Dengan adanya Waktu mereka Kirim surat Mereka tidak ada Terkait masalah Kemensos Lalu ditambahkan Disini Terkait Kemensos Kita juga tidak keberatan Lalu ditambahkan lagi Kan mengetahui Bahwa donasi itu Dibuka melalui Podcastnya Dentsu Kayak kan Bahwa Dentsu adalah Dimasukkan dalam Perjanjian disini Dan poin-poinnya Kita akomodir juga Nggak ada keberatan Disini Juju Justru kenapa Tiba-tiba tadi Seperti yang disampaikan Oleh Brian Dari kuasa hukumnya mereka Akan Brian Lebih fokus Kepada pengobatan Agus Segera Karena kenapa Sarannya Kemensos Ketika Kemensos Ketika mereka dipanggil Kemensos juga bilang Bahwa donasi Jadi bukan untuk apa Untuk Pengobatannya Agus Jadi abaikan dulu Yang lain Kemensos bilang Buru pengejaran Pengobatannya Agus Nah ini Mau kita sepakati Nopinya malah kabur Nah masalahnya Sekarang disini Pertanyaan kita Ini uangnya kan Tidak bergeser Ada di Yayasan Nah sekarang ini Yayasan Mesti membuktikan lagi dulu Uangnya ini ada apa enggak Kita sampai saat ini Belum pernah lihat nih Wujud uangnya Benar gak teman-teman Betul kan Kita belum pernah lihat Di wujud uangnya Nah ini masalahnya Jadi sekarang ini Kita coba ingin Dipublish oleh Novi Uang yang di Yayasan Sejumlah 1,4 itu Masih ada atau tidak Mereka katakan ada Coba dipublish deh Kita ingin tanggapan Dan teman-teman Tahu gak Harusnya diperiksa Karena untuk pemeriksaan Pengadilan kemarin Dan hari ini Ditundan Operasi ditundan Berarti ini betul-betul Kemarin diyakinkan Kapanpun Agus Deposit 100-200 juta Ayo siap Kita datang Hari ini pun lama Menunggu tanda tangan Denisu Ngapain Ya kalau penyedikan baiknya Jangan menggantung Gantung orang seperti ini Saya akan teguh Apapun upaya Pidana 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 Kita akan lawan Gak boleh Yayasan main-main Seperti ini Gak boleh juga Youtuber Dia kan bisa Bantulah Seikhlasnya Terus apa kaitannya Dengan Denisu Sumargo Apa kaitannya Kecuali dana itu Disimpan Denisu Sumargo Baru Denisu Simpan Baru kita minta Ini kan sudah Diagus Sudah diagus Sudah masuk Ke rekening Agus Nah kemudian Pindah itu Dengan cara Menakun-nakuti Itu yang kita Lakukan ke Polda Dan saya lihat ini Kalau mereka punya Tegat baik Gak usah datang Kalau gak punya Tegatnya tidak baik Gak usah datang Ini datang Pantas dia gak Mau makan Nunggu wartawan Datang Baru dia bilang Gak setuju Itu kan main-main Ada gak orang Diundang Dia kan kita diundang Ketemu Tanpa mengeluarkan biaya Biaya sama transportasi Semua gak ada Gedung Semua ditanggung Sama Krishna Murthy Tiba-tiba dia datang Pakai lipstick Habis dari salon Kemudian Pas dimulai Ngomong Saya menolak Apa Inisiatif Untuk datang ke sini Adalah mereka Yang membuat Kerap Yang dimana Tidak kita ganti Satu kata Mumpun satu tulisan Bahkan nambah Oke Tapi yang terjadi Kayak gitu Kayak gitu tadi modelnya Sekarang masyarakat Lihat Selama ini kalian bilang Pahat jahat Pahat zalim Apa yang terjadi Itu terjadi Ini acara ini Bukan uang perkara Satu juta dua juta Membuat tempat di sini Itu kan main-main Main-main Dan kalian lihat Pengecaranya Dia langsung mundur Marah Malu Sampai nangis Itu Brian Bayangin Coba kalian lihat Coba kalian Indonesia Lihat Pakai pikiran Hati kalian Tidak usah lihat Apa kepo Apa nimbron Ada ini Yang terjadi seperti ini Uangnya aku Sama di mana Kalau ditanya orang Kami senang Kami surat Kepada aku Yang terjadi apa Yang terjadi seperti ini Ya Kira-kira seperti ini Makanya hari ini Saya pakai Baju hitamu semua Ini lupakan Lampang duga Kami terhadap Agus kecinta Kita punya baju hitamu semua Ini menandakan Gelapan mata Tapi bukan gelapan hati Kamu menangis Semoga Indonesia Lihat Bukan drama ini Tapi kamu Kamu dizolinin disini Kamu tahu Dari jam 8.19 disini Jam 1 Baru mulai Jam 2 Kamu Boleh saya katakan Dibantai Kamu Tetapi Memang Masyarakat melihat Bukan kamu yang jahat Karena uang itu ada Sama mereka Kamu yang dijahatin Kamu yang dikorban Sabar bos Tuhan bersama kita Bismillah Bismillah Ya silahkan Sebenarnya apa sih Yang diinginkan Dari Tendamu sendiri Apa yang bikin dia Nggak setuju pada Jadi teman-teman Kita sudah memulai Pertemuan itu tadi Boleh Menjelaskan Bang Parat ya Karena saya jadi Di lokasi Jadi Saya tadi di Bang Sigi Pukul 10 Dan Sudah Kemudian Bertemuan dengan Bang Kusambuti Dan musulah Bang Parhat Musulah Bang Krayat Paneda Dan terakhir itu ada Tenovi Dan sebelum Tenovi tadi Bicara dengan kita Kita tadi sudah bicara Dengan Bang Krayat Paneda Dan juga Bang Kary Selaku Tau kan ya Mewakili Pihak Yayasan juga Di sana itu Gantung persoalan Sebetulnya Dengan kesepakatan ini Ada beberapa poin Tadi yang memang dibahas Ini kaitannya dengan Kementerian Sosial Yang dirasa Kemudian Apakah Kemudian Penting Ataupun wajib Dalam poin itu Untuk meminta izin Atau persetujuan Dari Kementerian Sosial Untuk menggunakan Sisa donasi Ada kata Kemudian ada sisa Untuk Kabupaten Agus Kira-kira gitu Tapi akhirnya Semua sepakat Oke memang perlu Kemudian Ada pematauan Dari dunia sosial di sana Dan sampai lah Pada akhirnya Kita mengundang Teman-teman Untuk naik ke atas Ada percakapan berikutnya Dari pihak Tenovi Meminta Untuk kemudian Bang Deni Sumargo Dilibatkan Untuk menandatangani Draf kesepakatan Bersama ini Nah kalau teman-teman Lihat kan disini Ada pihak pertama Yang kedua Dan ada Disini Rencananya ada Pian Bang Deni Sumargo Itu juga gak ada masalah Sebetulnya Bahkan Tadi saya ada ide Bila perlu Video call Sekalian Untuk menyaksikan Kesepakatan ini Sebagai dia yang mengetahui Kira-kira Terus ada juga Sifatnya adendu Ataupun poin-poin Yang ditambahkan di dalam Dari Pian Bang Deni Sumargo Kira-kira begitu lah Untuk Menginisiasi Apa permintaan Dari Bang Deni Sumargo Itu juga gak ada Persoalan sebetulnya Sampai pada akhirnya Naki ketemu di media sos Di apa Di Kemensos Untuk menambahkan Itu Betul ya bang ya Betul Ada disini Bahkan Teman-teman bisa lihat Di poin ini Kalau tadi kita Kita simpulkan Sederhananya Semua Uang itu Tetap di yayasan Siapa? Tanovil Dikelola Disana Secara transferan Agotabel Untuk berdua Dan sifatnya juga Rinci Sifatnya juga Tadi disebutkan itu Hanya untuk keperluan Pengubatan matanya Agus Semua udah oke Bahkan Melibatkan Kemensos Juga oke Dan sebagainya Saya gak tau Adedum-adedum lain ya Adedum itu ya Atau tambahan-tambahan Poin lain ya Mau ditambahkan disitu Tiba-tiba ya Tapi lagi-lagi Ini draft semua Dari Puasa hukumnya Denovi Dari pihaknya Denovi Yang disampaikan disini Dan gak ada masalah Saya jadi saksi Gak ada masalah Tadi pencakapan itu Sampai pada akhirnya Ada di depan ini Kalau ada di depan ini Kalau ada di depan ini Biasa yang terjadi Tapi Sampai pada akhirnya Undur Saya gak tau Tiba-tiba Dan sedikit lagi Dan di poin ini juga Gak ada kesepakatan Untuk mencabut Soal ke laporan Saya tadi minta Bang Farantabah Sebuah besar nantinya Bang Bang begitu Tadatakan jadi Apa yang harus mencabut Yang di PMJ Yang pada Denovi Gak ada lagi Yang namanya keperasan Dan keperanan lain Arena Urusan Donasi Harus selesai Selesai Dan tadi Bawa Kesepakatan Saat untuk mencabut Tapi Nopi luar bagaannya Seperti ini Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaannya Sedikit aja Sampai saya lanjutkan Sedikit saja Bahwa disini Sudah Dari tim Apa Dari Pak Krishna Dan Pak Parhatabas Sudah sangat Mengesampingkan Konteks hukumnya Bahwa Nopi disitu Dan Densu Melakukan Donasi tanpa izin Kita sepakat Itu ancaman Hukumannya Tiga bulan Kita kesampingkan Itu Agar terjadi Perdamaian Karena kita Mengutamakan Rasa kemanusiaan Nah Kita lihat Nopi juga Beranggapan Seperti itu Tapi dia sendiri Yang berada disini Padahal dengan Intikat baik Akan tetapi Dengan sendirinya Pergi Artinya tidak bisa Dibilang disitu Ada intikat baik Dan Seperti yang disampaikan Tadi Bahwa Pengacaranya pun Mengundurkan diri Sebagai bentuk Protes Cukup Tadi 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 Mungkin Selain ini Akan Tadi 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 Apakah Nanti Mau ada Rencana Ketemuan Kembali Dengan Pertanyaan Ya Kalau Udah Lihat Sintosinya Gini Sepertinya Udah Gak Mungkin Lagi Apalagi Komunikasinya Dengan Mas Brian Ya Mas Brian Ya Sudah Mengundurkan Diri Sebagai Kuasa Hukumnya Kita On the Track Kepada Apa Yang Sudah Diteku 1000% Dilan Pidangan Perdata Ya Pidangan Perdata Dari Pengadilan Berarti Gak ada Jalur Damai Untuk Ini Damai Gak ada Kata-kata Perdama Yang Kembali Ya Apa Mau dicabut Kepada Polisi Orang Kesepakat Yang Gali Tanah Tangani Apa Mau dicabut Kalau Hari Ini Saya Lihat Bukan Wapi Yang Kabur Hari Ini Saya Lihat Bukan Wapi Yang Gabur Caranya Kabur Dari Novi Pengecarnya Kabur Nangis Merasa Di Prank Sama Novi Ya Malu Terjadi Jadi Nanti Jangan Lagi Bully Bully Kita Kalian Sudah Lihat Kita Tidak Mempersulitkan Nyata Senang Saya Melihat Hari Terbuka Semua Dia Beraninya Datang Sini Membawa Drap Tiba 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 Banyak Wartawan Tiba Tiba Dia Bilang Dia Nggak Setuju Yang Bikin Dia Semua Saya Siapin Mau Saya Ini Nggak Setuju Boleh Ini Yang Buat Saya Sudah Curiga Dari Tadi Kita Mutus Lima Lima Orang Mas Abrahman Lima Orang Masuk Cepat Panggil Pian Mereka Masuk Panggil Panggil Kamu Panggil Mas Abrahman Panggil Mereka Nggak Mas 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 Mereka Menyanyi Damai Kalau Menyanyi Nggak Dau Tapi Siobama Sudah Siobama Sudah Siobama Dan Putiran Dua Ada Pantunya Rusa-rusa Tanduknya Dua Oleh Tanduknya Bersusun Susah Susah Kita Muda Kita Bertuang Kalau Densu Densu Tidak Susun Yow Mas 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 Mungkin Donasinya Akan Seperti Apa Nanti Pak Donasinya Akan Seperti Apa Langkah Jual Akan 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 Nyalur Rukum Berarti Perdata 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 Dan Pidana Yaudah Oke Sampai Di Dari Mr. Yasser Jangan Mimpi Jangan Mimpi Nanti Kalau ada Densu Kita Datang Ketemu Lagi Jangan Mimpi Lagi Sampai Disini Selesai Sampai Sampai Indonesia kita minta supaya segera menangkap Novi karena hari ini berdamai yang dia bikin yang dia susun, yang dia rekayasa semua itu bahkan kita menyesampingkan semua pendapat-pendapat kita, kita menyetujui dia hari ini bikin prank kita maka laporan kita tentang tentang pemerasan sudah abdo, buat kepolisian segera tangkap, periksa si Novi dan tutup dia rekayasannya ya karena hari ini hari ini juga sudah menggolongin karya Republik Indonesia dan juga buat para netizen buka matamu, buka telingamu ya siapain jahat yang dalam ini ya bahkan pengacaranya sendiri sudah diinjak-injak harga dirinya baik, terima kasih ya saya tantang Denzu berantem-injak ya, saya duluan duluan saya bicara mengenai saya tantang Denzu untuk saya akan kajar kalau seharusnya ada bukti bahwa video menghina-hina sahabat saya itu Fatabas tapi silahkan di buat videonya berarti saya tidak akan dihajar dan tadi juga ada ada pecakapan Denzu yang via telepon katanya ada di di Bali yang ingin ikut campur masalah perdamaian ini tapi akhirnya kan kita cut kita tidak perlu debatkan Denzu di sini tapi saya lihat di sini bahwa etika Novi di sini tidak ada dan saya malah beralibi atau berasumsi bahwa ini jangan-jangan diuitnya di yayasan tidak ada justru saya minta kita akan mencari audit independen untuk mengaudit uangnya Yayasan itu ada atau tidak seperti itu dan penting sekali karena di sini kan kita tim kuasa hukumnya Agus sudah sepakat tidak akan mengembanggu masalah uang Yayasan yang ada di Yayasan Novi tapi kenapa ketakutan Yayasan bukan profi karena Yayasan bukan lembaga profi iya Yayasan bukan lembaga profi tapi kan di sini Yayasan harusnya sudah sepakat dengan perdamaian ini kenapa Novi ketakutan itu yang akan jadi satu asumsi atau aliming kami saya sebagai pribadi pun juga sebagai sepakat hukumnya Agus juga di dalam tim ini melihat bahwa ini harus segera di audit segera di audit ini untuk melihat bahwa benar ada uang atau tidak karena pangkat takutan padahal disitu sudah kasih gambaran bagus oleh Bang Bata Bas bahwa apapun yang berkaitan dengan LP yang di PMJ akan dicabut apabila ada perdamaian ini seperti ini seperti itu ya cukup oke nanti besok agendanya tetap ke KPNSOS atau gimana? gak bisa lah gak usah ya ini tadi kita gugat semua kita gugat semua oke teman-teman cukup sekian ya teman-teman untuk hari ini saya berhampus 8 lagi-lagi menengahi disini dan ya kita lihat seperti ini prosesnya tapi saya percaya gak ada yang sia-sia dari sini ya kita terus melakukan perjuangan-perjuangan untuk berikan di masa yang akan datang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih